Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Logistech ID Yaitu channel yang selalu membahas Permasalahan laptop dan komputer ya Jadi setelah ini, teman-teman silahkan Mampir ke flashlist channel ya Disini sudah saya siapkan Semua permasalahan laptop dan komputer ya Nah dan Untuk teman-teman setelah menonton video ini Jangan lupa juga cek di kolom deskripsi Biasanya kalau misalkan saya lupa Menyampaikan sesuatu di video Saya akan taruh di deskripsi ya Jadi teman-teman tidak akan Ketinggalan info ataupun informasi Yang belum tersampaikan Dan oke, lanjut kita ke Pembahasan video yaitu Cara mengatasi icon shortcut Aplikasi yang berubah menjadi putih Bagaimana mas? Ini saya contohkan ya Sebenarnya tadinya enggak putih Cuma enggak tahu kenapa Pas kita restart laptopnya Aplikasinya jadi putih kayak gini teman-teman Ini aplikasinya Ini aplikasi mini tool partition wizard ya Jadi teman-teman nih Entah itu aplikasi coreldraw, photoshop, adobe illustrator ya Caranya sama Cara mengatasinya ya Entah itu aplikasi microsoft office Gitu shortcutnya jadi putih ya Nanti kita atasi Caranya mudah teman-teman Jadi teman-teman silahkan simak videonya ya Nah untuk caranya sendiri silahkan Pertama teman-teman buka explorer Selanjutnya klik file Lalu pilih change folder setting ya Selanjutnya teman-teman pilih menu view View ya Dan teman-teman checklist yang show hidden file Ini untuk apa Untuk agar folder-folder sistem tersembunyi Agar tampil Nah selanjutnya teman-teman pilih local disk C ya Pilih local disk C ya Nah itu folder-folder tersembunyi sudah tampil ya Selanjutnya teman-teman pilih folder user Nah di folder user ini Ini kan nama laptop saya saga ya Jadi teman-teman sesuaikan laptopnya ya Namanya apa silahkan buka Entah itu namanya apalah buka Nah selanjutnya teman-teman pilih app data Selanjutnya pilih local Nah yang harus teman-teman lakukan disini Yaitu menghapus tulisan icon Nah tulisan icon cacek Cara hapusnya gimana tinggal klik kanan pilih delete Sudah selesai ya Dan kita jangan lupa mengatur lagi Di bagian settingan foldernya ya Settingan menyembunyikan folder yang tersembunyi ya Setting lagi ke seperti semula Ketika sudah silahkan close explorenya Dan selanjutnya teman-teman klik kanan disini Pilih tax manager Klik kanan di tax bar Pilih tax manager ya Nah untuk selanjutnya Selanjutnya yaitu teman-teman mencari tulisan explorer Biasanya ada paling bawah ya Explorer Windows Explorer Silahkan pilih dan restart Nah Seharusnya icon langsung Normal kembali seperti ini ya Nah Itulah cara mengatasi icon yang berubah jadi putih Mudah ya teman-teman ya Tanpa aplikasi apapun tanpa Koneksi internet Jadi teman-teman silahkan coba Jangan takut ya Jangan takut mencoba Jangan ragu Kalau misalkan masih gagal Ditanyakan lagi kembali Oke teman-teman Terima kasih sudah hadir dan menonton Jangan lupa like atau subscribe channelnya Kalau misalkan gak mau gak apa-apa Sudah hadir pun saya sudah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton